Assalamualaikum Halo prolovers di dunia nyata maupun di dunia gaib Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang pastinya masih dalam dunia perkucingan ya pro Kisah horor ini berjudul Kucing Hitam Pembawa Kutukan Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya prolovers Pastikan juga kamu berada di tempat yang aman dan tidak sedang berada di tempat yang sepi Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like, komen dan subscribe channel Andri Pro Kisah-kisah horor Kucing Hitam Pembawa Kutukan Cerita ini berasal dari seorang pasangan suami istri bernama Tarno dan Marni Mereka tinggal di sebuah rumah daerah pedalaman Jawa Tengah, pasangan ini sudah menikah selama 10 tahun lamanya Namun belum juga diberikan keturunan Tidak jarang Tarno dan Marni merasa kesepian menikmati akhir pekannya hanya berduaan saja Karena hal tersebut, akhirnya pasangan ini memutuskan untuk mengadopsi seekor kucing untuk dijadikan hewan peliharaannya di rumah Mereka mengadopsi seekor kucing hitam dari seorang nenek misterius di luar daerah mereka Kucing hitam tersebut diberi nama Mumun Nama tersebut terinspirasi dari bulan yang dalam bahasa Inggris adalah Moon Mata sang kucing yang terlihat sangat terang bahkan saat berada di kegelapan Pasangan suami istri ini sangat mencintai kucing tersebut Bahkan sudah menganggapnya seperti anak sendiri Setelah-setelah satu tahun memelihara Mumun Marni akhirnya mengandung anak dari Tarno Mereka merasa bahagia dan tidak memiliki tekanan lagi untuk memiliki seorang anak Selama mengandung, Marni memutuskan untuk tidak lagi bekerja agar bisa menjaga calon buah hati tetap sehat dan tidak kelelahan Marni selalu ditemani Mumun di rumah selagi Tarno bekerja Sesekali Marni memperdengarkan musik klasik kepada calon buah hati di dalam perut agar merasa lebih tenang Karena terlalu bahagia akan segera memiliki seorang anak Tarno dan Marni selalu sibuk mempersiapkan kelahiran sang buah hati Sampai akhirnya Mumun tidak lagi menjadi pusat perhatian mereka Suatu hari terdapat segelas susu berada di atas meja yang Tarno siapkan untuk Marni Tanpa sengaja Mumun melompat ke atas meja dan menumpahkan susu tersebut Saking kesalnya, Tarno menarik Mumun keluar rumah secara paksa dan melemparnya kuat-kuat ke jalanan asfal Hal tersebut membuat benturan kuat pada kepala Mumun hingga akhirnya dia mati tertabrak mobil yang kebetulan sedang melintas Perasaan duka tentu menyelimuti pasangan tersebut yang sudah lama memelihara Mumun seperti anak sendiri Namun, karena emosi yang tak terkondrol Tarno melakukan hal tersebut Setelah 9 bulan mengandung, akhirnya Marni melahirkan anak dari Tarno Sangat mengejutkan, bayi tersebut sama sekali tidak mirip dengan Tarno ataupun Marni Melainkan mirip Mumun si kucing yang sudah dilempar Tarno ke jalanan sampai akhirnya mati waktu itu Rupanya, kucing hitam yang dibunuh oleh Tarno telah membawa kutukan pada keluarga tersebut Itulah cerita dari kucing hitam pembawa kutukan Semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari cerita sepasang suami istri ini ya prolovers Jangan sampai gara-gara suatu masalah bisa menyakiti orang lain ataupun hewan Pesan dari cerita ini, ketika kita emosi jangan pernah menyakiti hewan terutama peliharaan kita Karena sejatinya mereka tetaplah hewan yang tidak mempunyai pikiran seperti manusia Nah, sampai disini cerita kucing hitam pembawa kutukan versi Andri Pro Jika kalian punya cerita atau pengalaman mistis seputar kucing bisa dibagikan di kolom komentar Dan jika ada salah kata yang kurang tepat dan berkenan mohon dimaafkan Sekian dulu video kali ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video informasi dan cerita mistis selanjutnya dari Andri Pro See you tomorrow Assalamualaikum